Baik, untuk menghargai kata-kata, langsung saja ketika Baik, gitu ya Di sini, selesai dengan semua salah Namun, apapun salahnya, minumnya, tebut, tusu, seru, gitu ya Selalipun, selanjutnya, semuanya Semuanya Solution Biar apa? Iya, betul, biar ada aspirasi, gitu kan, teman-teman, ya Soalnya, kayak gini nih Kita baca bareng-bareng ini Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah Terdiri atas penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah Dalam pelaksanaan penilaian Maka, dipandang, perlu mengacu kepada prinsip-prinsip penilaian Penilaian Sorry, sorry, penilaian Maksudnya nih, sorry, sorry, saya ngatik nih Siapa yang ngatik? Maki, berarti salah Maki, gitu ya Berikut merupakan prinsip penilaian hasil belajar Kecuali, oh, ternyata ya Soalnya panjang-panjang kepada intinya kayak gini, gitu ya Jadi, secara cepatnya, kawan-kawan, nanti Kalau soalnya panjang-panjang kayak gini, langsung aja Ke kalimat akhir aja Dicek Jadi, ini, blablabla, gitu ya Kalian hanya pemanis aja, gitu, kolonya, gitu Berikut merupakan prinsip penilaian hasil belajar Oh, ternyata ini yang ditanyakan Yang ditanyakan dalam prinsip penilaian hasil belajar Kecuali, kecualinya Jadi, perlu kawan-kawan ketahui bahwa ternyata penilaian itu adalah penilaian prinsipnya Nggak sembarangan, kita harus melakukan penilaian Apa saja prinsipnya? Satu, sahih Dua, objektif Benar Tiga, adil Terbuka Dan Yang nggak bukan Itu adalah tertutup, gitu ya Kalau terbuka, berarti nggak tertutup Berarti jawaban yang wrong Karena kita sekarang benar mencari di jawaban yang salah, ya Mencari kesalahan jawaban Ya, boleh nggak? Boleh, gitu ya Kalau mencari kesalahan jawaban Boleh, nggak boleh Tidak mencari kesalahan mengakil Gitu ya, nggak boleh Jadi, jawaban yang berikutnya Yang E Yang tertutup, gitu Cuali, udah Dan, perlu kawan-kawan ketahui Ini sebetulnya terdapat di Permendikbud Nomor berapa 23, kalau salah ya Tahun 2016 Ini tentang penilaian Jadi, untuk lebih jelas Silahkan kawan download Permendikbud nomor 23 tahun 2016 Jadi, sudah diatur di sana Penilaian Jadi, tidak sempat mercah Seda serta mercah Kita melakukan penilaian Tapi, ada Permendikbudnya di sana Ini akan dibaca lagi Di pasal Di bab 4 Pasal prinsip penilaian Di babli pasal 5 Dikatakan bahwa prinsip penilaian itu Harus sahih Sahih itu apa? Berarti penilaian didasarkan pada data Yang mencapai kemampuan yang diukur Jadi, harus sahih Kedua, objektif Berarti penilaian didasarkan pada prosedur Dan kemampuan yang jelas Tidak dipengaruhi objektif penilai Jadi, dia itu tidak dipengaruhi oleh objektif penilai Jadi, tidak dipengaruhi oleh guru Kalau guru benci kepada seorang pesadisi Misalkan ya, karena dia selalu Di kelasnya mengoceh Selalu sulit Memperhatikan Misalkan ketidur di kelas Kita subjektivitas gitu Hingga akhirnya jelek langsung Nah, tidak boleh seperti itu Karena prinsip penilaian itu harus subjektif Walaupun dia suka tidur Misalkan ya Kemudian tidak sopan Sama kita Kita tetap berusaha untuk Memperbaiki sifat tersebut Jadi, objektif itu diantaranya Kedua, ketiga adil Jadi, penilaian terus adil Artinya disini tidak menguntungkan Memerogikan pesadik Karena berkebutuhan khusus Serta berbedaan Lata belakang agama suku budaya Misalkan Karena dia berbeda agama dengan kita Maka nilainya jelek Misalkan ya Kita tidak segala agama Misalkan Ini tidak boleh jelas Harus adil Itu tidak adil namanya ya Atau karena kulitnya Tidak sama dengan kita Kita itu kulit hitam Misalkan ya Sementara ada Di antara anak-anak kita Yang kulitnya putih Lebih ganteng dari kita Hingga akhirnya Kita memberikan penilaian jelek Gitu sama dia Itu tidak boleh Karena disini Prinsip penilaiannya harus adil Kalau bukan ya Tidak boleh Beda agama Suku budaya Gitu Dan status ekososial ekonomi Misalkan karena dia orang kaya Kita orang miskin Tidak boleh gitu Jadi kita harus adil Oke Itu prinsipnya Kemudian terpadu Terpadu Penilaian merupakan Salah satu komponen Yang tak terpisahkan Dari kegiatan pembejaran Jadi harus Terpadu itu adalah Ya dia Dari Dia adalah Jadi penilaian ini Dilakukan Untuk apa Misalkan untuk Kita sudah mengajar KD kan Nah KD Nah KD ini Perlu adanya penilaian Melalui apa Melalui ulangan harian Kayak tadi Seperti video Sebelumnya tuh Ulangan harian Jadi ini merupakan Satu Kesatuan Gitu Ini terpadu Artinya merupakan Salah satu komponen Yang terpisahkan dari Kegiatan pembejaran Gitu Ataupun di dalam Pembelejarannya Dijadakan penilaian Gitu Terbuka Maksudnya penilaian Berarti pesul penilaian Kereta penilaian Dasar pengambilan Jurusan dapat diketahui Oleh pihak yang Berkesi pentingan Jadi penilaiannya Nggak boleh Misalkan ketika Kita ditanya Kenapa Nilainya Kita punya data nilai Tapi nggak boleh Diketahui oleh orang Nggak boleh Jadi nilai itu Harus terbuka Bisa dilihat oleh Siapapun Oleh Termasuk orang tua Maupun para sekolah Misalkan kalau di sekolah Gitu Jadi harus terbuka Nggak ataupun Siapapun itu yang Membutuhkannya Gitu Untuk proses Pementauan Kemajuan belajar Dan proses keberhasilan Pembelajaran Menyeluruh dan berkesinambungan Berarti penilaian Mencakup semua aspek Kompetensi Dengan menggunakan Berbagai teknik Menyusui Untuk memantau Dan nilai perkembangan Pemampuan pasar didik Jadi harus menyeluruh Dan berkesinambungan Jadi penilaian Memuat Memuat Semua aspek Kompetensi Dengan menggunakan Berbagai teknik Jadi Harus memuat Semua aspek Baik itu Sikap Sikap Kemudian Apalagi Kognitifnya Pengetahuannya Dalaupun Dia adalah Keterampilannya Sistematis Berarti penilaian Laguan secara berencana Dan bertahap Dengan begitu Lengkel-lengkel baku Jadi harus Sistematis Ada UHA Ada Ada PH Kemudian Pilihan harian Ada P Atau PH Sama dengan PH Gitu ya Keluargan harian Daudian Kena penilaian Harian Ada Pas Gitu ya Penilaian Sementer Ada PAT Penilaian Tahun Begitu Harus Sistematis Beracuan Kriteria Berarti Penilaian Desakan Pada Ukuran Pencapaian Koordin Yang Ditetapkan Gitu Akun Tabel Berarti Penilaian Dapat Dipertanggungjawabkan Baik Dari Sigi Mekanisme Prosedur Teknik Jadi Nilai Itu Harus Akun Tabel Sudah Dipertanggungjawabkan Aslinya Tadi Kenapa Memberi Nilai Sia Sia 90 Kita Harus Ada Datanya Karena Dia Misalkan Kalau Sikap Terutama Jadi Jangan Sampai Kita Subjektif Penilainya Kita Ada Datanya Gitu Karena Dia Misalkan Rajin Melakukan Kalau Dia Muslim Ibadah Suat Duhal Sikap Bagus Gitu Kalau Dia Rajin Misalkan Gitu Kalau Dia Sering Bolos Nah Bagaimana Kita Datanya Dan Bertanggungjawabkan Itu Mengenai Prinsip Penilaian Gitu Soan Bercu Untuk Sementara Hanya Bisa Berbagi Dua Soal Dulu Insya Allah Departemen Berikutnya Akan Ditambah Laki Mengenai Sosai Yang Hot Lagi Soalnya Kayak Gini Kita Baca Pernah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Meliputi Aspek Pengetahuan Keterampilan Dan Sikap Ada Mekanisme Penilaian Nasib Belajar Oleh Pendidik Untuk Penilaian Keterampilan Melalui Berikut ini Kecuali Lagi Kita Kecuali Pertama Ya Kita Hadapi Dulu Yang Semua Jadi Semua Solution Berapa Iya Betul Biar Despirasi Jadi Ternyata Kecuali Mekanisme Penilaian Intinya Pertanyaan Yang Ini Ternyata Jadi Yang Pemanis Juga Sama Jadi Tanyakan Sama Kita Itu Bentuk Penilaian Keterampilan Sebetulnya Yang Ditanyakan Kecuali Yang Mana Lagi Kita Ketahui Bentuk Penilaian Keterampilan Sebagaimana Diatur Dalam Permendik Benung 23 Tadi Lagi 23 Tahun 2016 Sebelumnya Si Nomor Berapa Itu Tahun 2018 Itu Kalau Sori Bukan 18 2014 Itu Berapa Itu Lagi Sekarang Yang Terbaru 23 Tahun 2019 Untuk Keterampilan Bisa Melakukan Penilaian Melalui Praktik Jadi Boleh Nanti Keterampilan Melalui Praktik Atau Proyek Kemudian Produk Bikin Produk Dan Portfolio Nah Kalau Penugasan Ini Bukan Masuk Keterampilan Melainkan Pengetahuan Kalau Pengetahuan Itu Diantaranya Bisa Satu Melalui Apa Tadi Ya betul Tes tertulis Tes tertulis Tertulis Kemudian Tes Lisan Dan Yang Terakhir Penugasan Itu Maksudnya Kepenugasan Kepengetahuan Kalau Proyek Kalau Keterampilan Itu Melalui Praktik Proyek Produk Portfolio Dan Penugasan Oke Sudah Selesai Ternyata Oke Ada Itu Diantaranya Sikap Itu Bisa Melalui Pengamatan Pengamatan Sikap Itu Pengamatan Ya Baik Itu Di Luar Kelas Dalam Kelas Kalau Di Luar Kelas Kita Bisa Maka Jurnal Kalau Jurnal Kalau Di Dalam Kelas Kita Bisa Melalui Pengamatan Jadi Catat Sama Kita Jurnal Juga Sama Dicat Di Luar Contoh Tadi Misalkan Ketika Kita Sholat Duhal Misalkan Menemukan Ada Berapa Peserta Dicat Sikap Sikap Baik Atau Pilihan Tarteman Kemudian Penilaian Dia Sendiri Ada Dengan Menggunakan Rubrik Gitu Gitu Kalian Sikap